Pemerintah mengizinkan sekolah tatap buka terbatas di Jakarta akan dimulai pada 30 Agustus hari ini dan orang tua murid mulai memadati toko seragam sekolah untuk menyambut sekolah tatap buka. Jelang pembelajaran tatap buka, toko seragam sekolah di Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur ramai didatangi orang tua untuk membeli seragam. Tingginya pembelian baju seragam tidak membuat harga seragam tinggi. Harga seragam sekolah masih normal. Untuk seragam sekolah lengan panjang seharga Rp60.000, untuk lengan pendek Rp50.000, dan untuk rok sekolah dibanderol dengan harga Rp100.000. Orang tua pun cukup kaget karena akan mendadak harus mencari seragam sekolah. Dia suruh ke sekolah, katanya Senin sekolah jadinya ya beli seragamnya dadakan, anakku kan baru masuk SMK. Ya seneng sih seneng, cuman puyeng juga kalau dadakan gini, nyari wange ini yang puyeng. Sudah, ya harus mempersiapkan masker, buat serep, bawa minimal tiga, sama pakai fesel, bawa tersenitaser, itu aja. Sudah tiga hari yang lalu? Tiga hari yang lalu ya. Kalau dari harga sendiri ada kenaikan nggak sih Kang? Atau sebenarnya sama aja sebelum-sebelum? Sama aja, pagi tahun kemarin. Harapan Akang sendiri ini ke depannya bagaimana sebagai pedagang nih Kang? Berapaannya sih, biar normal aja, seperti biasanya, nggak kayak sebelumnya gitu. Pemerintah mengizinkan sekolah tatap muka terbatas di Jakarta akan dimulai pada 30 Agustus hari ini. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Nanda Sinaga, Adi Ahmad, Ainyus Melaporkan. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad.